hai oke guys bertemu kembali di channel saya pada kesempatan video kali ini saya akan coba kita pasang alarm di motor CB150 LED ya 150R kurang tahu juga ICB yang LED ya ini alarm merek Panastar ini di alarmnya dan untuk bodi sebelah kiri bongkar dulu ya karena saya akan pasang deket situ untuk superkabelannya juga ini dia alarmnya ya ada modul ada remote dua bazar alarm relay yang relay tambahan ini untuk staternya ini untuk langkah pertama ya kita ambil kabel set alarm oke untuk langkah pertama yalah ambil kabel hitam dan merah dari kabel set alarm kita sambung langsung ke aki positif untuk merah dan untuk hitamnya ke aki negatif oke seperti ini ya ini sudah terpasang untuk kabel set warna merah ke aki positif dan warna hitam ke aki negatif nanti akan saya dirapikan ya ini akan saya tutup dulu oke sekarang kita ke proses selanjutnya yaitu kabel kuning ya kabel kuning ada dua ini kalau untuk alarm ini kabel kuningnya ada garis hijau ya yang satu ya ini akan saya sambung ke kabel oranye dan kabel biru langit ya ini untuk sen akan saya bersikat ya oke seperti ini ya sudah terpasang ya kabel kuning ini bebas terbalik juga nggak papa ke oranye sama ke kabel biru muda untuk soket lampu belakang ini menuju ke sini ini ya ini dia ini untuk buat sen dia ke depas alarm aktif ya oke sekarang ke proses selanjutnya ya proses selanjutnya yalah kabel oranye alarm ini akan saya masuk ke out kontak ya oke sekarang kita menuju langkah selanjutnya yaitu kabel oranye kabel oranye ini sudah saya sambung ya sudah saya sambung karena kurang panjang sudah saya sambung karena kurang panjang lalu kita ini adalah soket out kontak soket kunci kontak ya di sini ada dua kabel kabel warna putih garis sama kabel warna hitam garis ya akan saya lepas garis dulu ini dia ini ini akan saya sambung oranye ke hitam garis putih akan saya sambung ke sini ya untuk oranye dari alarm oke seperti ini sudah saya sambung oranye alarm ke kabel hitam garis putih lalu kita masukkan kembali ke soketnya ya masukkan kembali ke soketnya dan kita pasang kembali soketnya kunci kontaknya oke sudah ya seperti ini nanti akan saya rapihkan kembali fungsi dari oranye ini yalah untuk on speedometer ya on speedometer dan pompa injeksi untuk on motor pakai remote ya oke langkah berikutnya ialah kita antara kabel abu sama pink kita pakai salah satu ya saya akan pakai yang abu jadi yang pink akan saya lepas ini dia kabel warna abu kabel warna abu akan kita masukkan ke kabel warna biru garis kuning yaitu kabel pulser ya di sini ya tempatnya ya di sini tempatnya saya masukkan kabelnya lalu kita cari kabel warna biru garis kuning ya kabel biru garis kuning untuk penyambungan ini ialah fungsinya pas kunci kontak on mesin nyala bisa dimatikan dengan remote ya bisa dimatikan dengan remote saat kunci kontak on mesin nyala jadi nanti mesin akan mati sendiri dan nggak akan hidup kecuali kita buka gembok buka pada remote ini dia kabel abu saya masukkan ke kabel biru garis kuning seperti ini lalu pasang kembali ya oke sudah sekarang kita menuju proses berikutnya yang berikutnya yaitu kabel biru oke sekarang tinggal proses yang terakhir yaitu kabel biru alarm ini untuk starter ya kita membutuhkan relay di sini ada kabel biru alarm kita masukkan ke relay kaki nomor 85 kaki relay nomor 85 kita masukkan seperti ini ya 85 dan untuk kaki relay nomor 86 sudah saya tambahkan kabel ya sepanjang sepanjang mungkin 30 atau 40 cm setengah meter lah setengah meteran ini akan saya sambung ke sensor netral sambung ke sensor netral disini letaknya dekat 10 yang tadi kita cari kabel warna hijau garis merah ini kabel warna hijau garis merah ini adalah negatif sensor netral jadi fungsi untuk relay ini adalah anti loncat jadi pada saat gigi masuk standar 1 dia tidak bisa shutter pakai remote ya tidak bisa di shutter pakai remote seperti ini ya ini kabel hijau garis merah ini dari kaki relay nomor 86 kita sambung ke kabel hijau garis merah oke seperti ini oke sekarang kita menuju relay lagi ini dia sekarang kita menuju kaki relay nomor 30 ya kaki saya sambung lagi dengan kabel sepanjang 20 cm ya ini dia kabel sepanjang 20 cm ke kaki relay nomor 30 kita masukkan lalu kabel ini kita sambung ke soket bendik ya soket arus bendik bukan output bendik kita cari letaknya disini ya ini dia disini ada kabel kuning garis merah sama hijau garis merah dari kaki relay nomor 30 kita sambung ke kuning garis merah kalau anda tidak bisa langsung dari kabel kuning garis merah ya tapi nanti jadi anti loncatnya dia hilang jadi dia di starter bisa pakai gigi apa saja seperti ini ya ini akan saya sambung dulu ini akan saya sambung dulu ini untuk kaki relay nomor 85 biru alarm 86 ke hijau garis merah sensor netral kaki 30 ke kuning garis merah ini untuk soket bendik ya seperti ini saya sambung oke kalau sudah tersambung lalu kita masukkan kembali ke soketnya ya masukkan kembali sekun ke soketnya oke seperti ini oke seperti ini kalau sudah kita pasang kembali untuk soket bendik starternya kita pasang kembali ya seperti ini ya seperti ini ya oke sekarang lanjut untuk langkah relay nomor 87 relay nomor 87 ini perlu tambahan kabel sekitar 10 cm 10 cm dan ini akan saya gabung sama oren 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 daripada alarm daripada soket alarm ya soket kabel set maaf saya posisi kamera dulu ya biar lebih jelas oke ini dia ya untuk relay kaki 87 masukkan ke oren ini kita sambung sama oren ya kaki relay nomor 87 oke singkat cerita ya karena nyabungnya cukup lama ini sudah tersambung dari kaki relay nomor 87 ke oren jadi satu oren untuk kabel set alarm kalau sudah kita masukkan kembali ya oke sangat mudah sekali ya sekarang kita masukkan modul dan kita tes ya sangat mudah sih sebenarnya sekarang kita tes dulu ya sekarang kita tes ya ini buzzer belum saya masukkan jadi belum ada suaranya ya untuk starternya ini pencet tahan terus pencet satu kali nih ini saya agak lupa sahaja seperti ini ya ini untuk starternya ya sekarang kita coba pakai kunci kontak ya kunci kontak on kita nyalakan mesin oke sekarang kita matikan pakai alarm ya mati ya masih alarm hidup ya oke oke guys singkat cerita ya ini sudah saya rapikan seperti ini perkabelannya sudah saya kasih isolasi bakar kasih isolasi biasa ya untuk buzzer akan saya pindah karena ngegeduk ini oke terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe ya untuk pertanyaan bisa di komen video yang sangat singkat sekali ya karena ya pemasangan memang seperti ini ya kalau untuk jeda injeksi kalian bisa pakai motor marka MP ya jadi ada jeda injeksi nya karena ini alarm bawah sendiri saya cuma pasang saja ya oke terima kasih telah menonton video ini terus ikuti tutorial tutorial video dari saya sekian terima kasih dan wassalam terima kasih 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 Terima kasih.